Hai semuanya, aku barusan pulang dari acara nikahan temen sekolahku. Iya, temen sekolahku yang seharusnya waktu di pandemi ini kita melakukan pembelajaran secara online. Eh, tapi dia mal nikah. Tapi terang saja, acaranya dilakukan secara terbatas dan melakukan protokol kesehatan. Kalian tahu nggak sih, di negara kita ini semakin hari semakin banyak orang yang melakukan pernikahan dini. Di kecamatan Kulu aja, kecamatan Kandangan, menjadi termasuk lima besar di Kabupaten Kediri. Parahnya lagi, dari tahun 2020 hingga 2021, terjadi peningkatan sebanyak tiga anak. Bisa menikah dengan orang yang kita sayangi, ya memang menyenangkan. Tapi, resikonya juga besar. Seperti kesiapan mental kita, masalah finansial kita, dan rentan beresiko masalah stunting pada anak keturunan kita nantinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada masa remaja seperti kita ini, yang seharusnya melakukan banyak aktivitas, melakukan banyak bermain, justru harus turkubur karena masalah kehamilan. Dan tidak sedikit juga calon ibu yang tidak mengetahui tentang pentingnya gizi pada proses tersebut. So, kita sebagai generasi muda, harus mengetahui bahwa bahaya stunting ini tidaklah main-main untuk generasi berikutnya. Mulai melakukan perbaikan pada pola makan, tidak merokok, tidak meminum alkohol, yang dapat berakibat pada alat reproduksi kita nantinya, terutama pada perempuan. Sudah cukup sore nih, mandi dulu kali ya, soalnya udah panas banget. Ingat, lakukan hal lain positif, kreatif, dan inovatif, agar masa muda kita tidak disebabkan hal yang negatif. Mungkin cukup sekian vlogku kali ini, terima kasih sudah menonton, dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.